Intro Sebagai bentuk kepedulian dalam membangun persatuan dan kesatuan warga etnis Batak gelar-pagelaran seni etnis Batak yang diikuti oleh ribuan warga Batubara yang diadakan di pelataran Singapurland, desa perjuangan Seibalai Batubara Sumatera Utara. Tarian kolosal khas Batak Tortor dipertunjukkan untuk menyambut tangguh kehormatan seperti para ketua adat. Dalam acara juga sekaligus menyematkan ulos kepada penggagas acara yaitu Kapolres Batubara, AKBP Robin, Sima Tupang, beserta Ibu Bayangkari. Ada empat tarian Tortor yang dipertunjukkan yaitu Tortor Etnis Batak Koba, Batak Sima Lungun, Batak Mandailing, dan Batak Karo. Menurut Kapolres, pagelaran seni budaya Batak ini digelar guna menggali kesatuan dan membangun persatuan sesama etnis Batak di Kabupaten Batubara, guna terciptanya pemilu yang damai dan sejuk. Hari ini dari Batak Toba, Batak Sima Lungun, Batak Pak Pak, Batak Karo, dan Batak Tapsel, Mandailing. Nah ini diadakan untuk ya menggali lagi, mempersatukan etnis Batak yang ada di Kabupaten Batubara. Di Kabupaten Batubara ini banyak etnis Batak. Walaupun mereka berbeda agama, tapi dengan persatuan etnis Batak ini maka mereka akan bersatu. Yang tujuannya tentunya untuk menggali potensi-potensi yang ada di etnis Batak untuk dapat dibuat jadi momen kesatuan. Nah tentunya persatuan dan kesatuan ini perlu kita tingkatkan apalagi menjelang pilek dan pilpres. Nah mereka juga akan menjaga persatuan dan kesatuan di negara Republik Indonesia. Dari Sumatera Utara, Soleh PLK Tribrata TV, Salam Tribrata.